Intro Hai, jumpa lagi bersama gue Emu Dati Ya, kali ini di Game Left After Gue akan kasih lo sedikit tips and trick Mengenai farming, yaitu farming gold bar Nah, gimana aja sih caranya Dan dari mana aja kita dapetinnya Oke, langsung aja kita saksikan yang berikut ini Oke, see you langsung Oke, kenapa kita butuh gold bar Nah, disini gue pengen jelasin ke lo semua Bahwa soalnya gold bar itu bisa untuk kita melakukan banyak hal Seperti halnya kita bisa trade, shopping Di TV ataupun di camp Dan beberapa tempat map tertentu lah Terus, selain itu juga Gold bar kita dapat mengaktifkan teknologi camp Dan mengikuti bidding territory map Yang pastinya tuh bisa untuk membuat camp kita lebih solid lagi Lebih imba lagi lah gitu kan ya Nah, sekarang kita saksikan aja nih Berapa sharing tentang gold bar yang gue tau ya guys ya Oke, yang pertama adalah Miska University Nah, untuk disini Gold bar yang bisa lo dapetin sendiri itu Macem-macem guys Jadi, tergantung dari levelnya Atau bintang berapa yang lo ambil Dan jumlah dari waktu penyelesaian lo Gitu Jadi, makin besar bintang yang lo ambil Dan semakin sedikit waktu yang lo butuhkan Maka gold bar lo akan semakin banyak lo dapetin Ini bisa kita lihat disini ya nanti Oke, ini dia Nah, sekarang kita udah ada di San Castile Nah, kali ini gue pengen ngasih tau juga Yang kedua adalah Mystic Creature Nah, Mystic Creature ini nih ada di setiap map Ya, hampir di setiap map itu ada Dan lo bisa ngalahin ini setiap harinya Berapa aja sih yang kita dapetin untuk Mystic Creature ini Itu sebanyak 500 gold bar Setiap kali kita ngalahin Mystic Creature ini Ya, oke Selanjutnya kita akan masuk ke nomor tiga Yaitu Quest Board ya Nah, seperti yang lo lihat Gue ada di Fall Forest Dan disini kita bisa untuk ngambil Quest Board Dan lo bisa sampai auto-complete itu Jika lo udah sampai level 25 Jadi lo tinggal tunggu 15 menit Dan lo langsung automatically clear Untuk Quest Board yang ada di Fall Forest Begitupun juga di San Castile Nah, San Castile Tapi bedanya bukan di level 25 Kalau lo mau auto-complete disini Lo butuh sampai dengan level di angka 30 Ya, level 30 Untuk lo bisa auto-complete Tinggal lo tunggu 15 menit Habis itu Semua reward lo langsung masuk Semua ke manor Atau ke mail lo yang ada di camp Seperti itu Nah, ditambah lagi nih Kalau misalnya lo pengen jalanin Quest ini Untuk yang newbie Lo harus sampai ke bab 5 chapter 1 Bro Jadi Lo langsung bisa mendapatkan Quest Board Dan bisa membuka Quest Board Dan Quest Board ini sendiri pun Berbagai macam ada di setiap map Yang udah terbuka Seperti Fall Forest Terus tadi ada San Castile Terus ada yang sekarang ini Di Snow Island High Snow ya Itu ada di High Snow Terus abis itu juga lo ada juga nanti Berapa Gold Bar Biasanya semua Itu Adanya di yang Di Quest sebelah kiri atas Yang lo harus di 4 titik ya Ngambil 4 titik Koordinat Nah, seperti yang sekarang ini gue lakuin nih Ada Tadi Yang merah Terus abis itu ada berapa koordinat lagi Ini yang ketiga Dan juga Sampai yang terakhir nanti Dan jangan lupa Setiap kali lo Abis ngambil Ini kan resource ya Jadi lo harus ngambil semua yang ada di resource itu Abis lo bunuh Lo ambil Jangan lupa Karena kalau lo gak ambil Itu akan tetap ada titiknya Dan lo harus bunuh dia lagi Nah, ini yang terakhir di Quest Untuk log keempat ya Nah, ini tinggal lo ambil aja Create-nya Walaupun belum isinya gak lo ambil pun Dia akan tetap kehitung Nih, seperti halnya Lo langsung lihat disini Langsung Quest-nya kelar Dapet 500 Gold Bar Begitupun di Mode Swamp Seperti itu Dan ada lagi yang terakhir Kalau gue ada di Mount Mount Snow Ada di Mount Snow Seperti itu Oke Nah, itu untuk Yang dari Quest Board ya Jadi Semua rata Semua sama-sama di 500 Gold Bar Masing-masing Map Seperti itu Nah, selanjutnya Kita ada masuk ke Daily Quest Nah, Daily Quest ini sendiri adalah Lo bisa ngerjain Semua yang ada Dalam situ Dan lo dapatin Dati Point Nah, di Dati Point ini Di nomor 3 sebelah kiri Itu kotak Itu lo bisa mendapatkan Gold Bar Sebanyak 600 Dan itu Setiap harinya Lo bisa dapetin Yang penting Lo kerjain Daily Quest-nya Next, kita sekarang Coba untuk trading Nah, disini Gue sebagai gunmaker Gue akan coba Untuk buat Steel Pipe Nah, disini Kita lihat dulu Steel Pipe Nah, Steel Pipe disini Gue masih kurang Box Food-nya nih Oke, kita ambil dulu Nah, untuk kalian Yang belum pernah trading Gue saranin Trading Untuk profesional Kalian masing-masing Atau barang-barang rare Dari Wilder's ya Atau alam-alam Oh, isinya map-map yang lain Nah, oke Kita buat Steel Pipe-nya Ya, kita craft langsung aja Nah, udah jadi Kita langsung Menuju Untuk ke Heli Nah, kita sekarang Coba untuk ke Thread City ya Karena ada perbedaan Sedikit antara TV sama Thread City Untuk penjualan Dan pembeliannya Oke, kita masuk Ke Thread Zone Dan Process Oke, kita udah nyampe Ke Thread City Nah, sekarang Kita langsung aja Meluncur Untuk ke tempat Jual belinya nih Nah, ini Tempat tradingnya Nah, gue langsung Masukin aja Karena gue liat Standar pasarnya aja Yang ada Oke, nah Di lain itu juga Kita juga bisa Dapatin gold bar Dari Far Star Rank Dimana Kita setiap Combat levelnya itu Bisa memiliki Reward Dari rare item Sampai dengan gold bar Setiap combat levelnya itu Selalu mempunyai Gold bar yang berbeda Tergantung Level mana Atau posisi low Di level yang berapa Gitu Biasanya ada Sembilan Level Di setiap Tingkatannya Ada juga Infansi rank Atau ketika ada Infansi zombie Kemarkas low Nah, camp low itu Bisa juga Mendapatkan Reward tambahan Berupa gold bar Baik untuk camp Ataupun Setiap individunya Seperti itu Rang 1 2 3 Sampai dengan 20 Seperti itu ya Dilihat dari Level Zombie yang datang Berapa lama Lo untuk bisa Mengalahkannya juga Itu juga Dilihat Di dalam Infansi rank ini Oke Selanjutnya Kita masuk Ada Namanya Steam power Atau vacation Event saat ini Dan dimana Lo ada namanya Death force Di Death force ini Lo bisa dapetin Lo claim Setiap harinya Untuk tiket Berkunjung ke Santo Pani Terus Lo bisa Mendapatkan Nomor 1 Sampai dengan Nomor 10 Dapat gold bar Lo bisa Lihat aja Nah disitu Ada batasan-batasan Menitnya juga Bro Jadi lo bisa Langsung aja Nentuin Berapa menit Dan strategi lo Seperti apa Oke Kalau misalnya Lo gak lepas Atau lo lepas Dari 10 besar Lo bisa dapetin juga Dive event reward Berupa Kayak Cuma main gue Ataupun juga Money ya Sampai jumpa Ya Kali ini Ada lagi Yang namanya Achievement Di achievement ini Kita juga dapet Juga untuk gold bar Nah gold bar ini Ada berapa tahap Kayak misalnya Lo dapet 200 poin 400 poin Sampai dengan 1000 poin Poin itu dari mana Poin itu ketika Lo menyelesaikan Beberapa Achievement Yang ada Seperti di discovery Survive Companion Dan lain-lain Di sini Seperti lo liat Misalnya di discovery Lo bisa liat Ada beberapa hal Yang gue masih belum kelar Juga di bawah Seperti halnya Ini dia Bentar ya Ya Kayak Quiring master Quiring master itu Itu gue belum Belum sampai 100 ribu ya Untuk Kayak apa Gali batu Seperti itu ya Mining Seperti itu Itu gue belum sampai 100 ribu Nah dan lain-lain Masih banyak lagi Nah jadi Bener-bener disini Adalah lo bisa Untuk belajar Bukan Hanya sekedar Survival Tapi lo bisa Untuk Menachieve Kayak misalnya Achievement Seperti itu Dan mendapatkan Gold bar Ya so Dengan Kita bisa manfaatin ya Waktu untuk Kayak farming Gold bar Terus juga Kita bisa memperkuat Camp Dan juga Diri kita sendiri nih Dengan melakukan Trading pembelian Senjata Ataupun armor Di trading Segala macam Yang pengen Di TV Ataupun di Trade City Ataupun juga Di 101 ya Gitu Dan dengan gold bar Ini juga kita bisa Kayak bidding area Nanti Untuk camp kita Nah itu aja sih Yang bisa gue Sampaikan kali ini Terus juga Semoga tips ini Bermanfaat Buat lo semua Dan juga ini Untuk Jangan lupa Untuk Like Share Start comment Subscribe channel gue Agar gue juga Terus bisa mengupdate Dan juga Terus mengupgrade Channel gue Lebih baik lagi Oke Gue Mudati See you next time And bye Bye